Pilih restoran ini, karena itu 100% halal ya. Enak lah? Ya, itu bagus. Rp. 120 ribu. Di Indonesia, kalau makan Rp. 110 ribu, udah dapet berapa harus itu boya? Iya ya? Karena restoran itu ada dua kos. Pertama itu... Ayo deh. Assalamualaikum, welcome back to Mama Zui Story, edisi Ramadan. Hari ini Mama Zui lagi mau cari... Aduh! Asik. Mama Zui lagi mau cari menu berbuka puasa, tapi pengennya yang khas-has Indonesia, soalnya udah pangan banget sama masakan khas Nusantara. Nah, kebetulan ini saya lagi ada di kawasan Dulut, Georgia. Dan di sini tuh ada restoran, itu dia tuh, warung. Padaan nggak? Nah, itu dia. Namanya warung yang jual masakan khas Indonesia di Jaminhala. Kalau gitu, kita lihat ke dalam kira-kira menunya ada apaan aja ya. Yuk! Wah, suafsana restonya Indonesia banget. Mulai dari gambar peta, ornamen wayang, kain batik. Apalagi cemilannya nih. Tambah bikin kangen kampung halaman. Waduh, rame banget ibu ini. Ya, saya punya ada tempat lah nih mau duduk mau buka puasa. Ya, ini sama anak saya aja, nggak apa-apa. Oh, iya deh. Oh, yaudah ini nih. Silahkan, yaudah, makasih ya. Iya, nggak apa-apa. Halo! Iya, numpang sini nggak apa-apa ibu ya? Rame, Masya Allah. Ini tak hari begini, ibu. Kalau misalnya lagi bulan Ramadhan. Enggak, ini aja. Buka bersama aja. Buka bersama? Oh, ini orang Indonesia semua apa gimana? Iya, orang Indonesia semua, mbak. Oh, iya? Masiswa, 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 ibu. Wah, masih sama semuanya. Masiswa semua. Waduh, oke deh kalau gitu. Boleh lihat menu-nya ya, bu, ya? Iya. Bu, ini padu ya, bu, ya? Oh, iya, makasih. Waduh, ini ada menu takjilnya. Kolak. Kolak apa nih, bu? Pisang sama upi. Kolak pisang. Mantap deh, asik nih. Wah, tuh. Tuh. Mantap kolak pisang. Coba makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmatnya. Mantap banget kolak pisangnya. Sekarang mau order makanannya belum, lihat tadi bingung mau pilih apaan. Lihat menu-nya jadi bingung sendiri, nih. Karena banyak banget pilihannya. Mulai dari appetizer, makanan utama, dan beberapa hidangan penutup ada di sini. Gimana, mbak? Udah siap? Oh, udah-udah, bu. Cuma ini kalau dilihat, ya? Sudah lumayan, ya, bu, ya? Mahal juga, ya? Iya, iya. Sampai ayam goreng, nih, sate. 13 dorho, 13 dolar. Apa tuh kalau di Indonesia? Eh, rupiah berapa, bu? Ketak 17 ribu, ya? Eh, enggak, 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 170 ribu. Wah, enggak, 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 170 ribu. Oh, di Indonesia ya, kalau sate ayam, 170 ribu udah dapet berapa, berapa, sih, tuh, bu, ya? Iya, ya? Karena restoran itu ada dua cost. Pertama itu prime cost, yang kedua itu overhead. Kalau prime cost itu, terdiri dari overhead rent sama harga bahan baku. Harga bahan baku yang masuk ke negara ini kan semua melarui tarif dan impor, ya? Yang paling mahal itu memang bumbu. Kalau ayam, insya Allah sih, enggak biasa aja gitu. Nah, yang kedua adalah overhead cost yang harus dimasukkan ke dalam harga. Seperti rent, air, listrik, pajak, dan sebagainya, itu masuk ke dalam sebuah harga di salasur dan restoran. Kalau lama-lama bu, saya makan, saya makan. Iya. Dan lagian, kalau lama-lama kangen, juga sama masukan Indonesia, itu udah lama ke pulau, kan? Iya. Terima kasih. Jadi, lontong sayur, buah-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh. Iya. Iya. Yang utama. Ini rame banget ya di restoran Indonesia di sini. Bisa dilihat nih. Tuh. Nah, tadi katanya di putih yang punya restoran, mereka ini semuanya mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Amerika, khususnya di Atang, ke Jorja. Sambil nunggu masakan saya datang, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu, ah, jangguin sebentar. Jadi, Permias itu adalah perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi, kita cultural organization, kita ngumpul untuk socialize, bikin acara, games, dan lain sebagainya untuk mempererat dan promote Indonesian culture. Untuk saat ini, kita mengadakan buka puasa bersama ya. Jadi, untuk teman-teman yang muslim juga, kita pilih restoran ini, karena itu 100% halal ya. Jadi, lebih enak juga, kita juga mahasiswa, dan ini restoran juga cukup terjangkau, dan it's a good thing, kita bisa ngumpul bareng-bareng, buat kebersamaan. Boleh ngomong-ngomong Indonesia? Boleh ngobrol-ngobrol dikit ya? Nah, ini teman-teman semua dari mana sih? Dari Jakarta. Hangen Indonesia. Paling ke daerah sini sih, kalau mau cari makanan Indonesia. Enak sih, makan warung. Dan Indonesia dari Georgia Tech ya? Dari Georgia Tech. Gimana nih, kesan-kesannya nih? Udah berapa lama? Halo! Halo Indonesia! Dari Georgia Tech. Kalau di Amerika sih, sebenarnya udah dari tahun 2019, sekitar bulan September. Terus, karena COVID-19 jadi harus balik kan? Jadi, sempat lama di Indonesia, terus balik lagi ke sini, sekitar kayak Desember 2021. Nah, terus, sampai sekarang, sampai sekarang stay di Atlanta, iya. Ini adalah kali pertama saya memastikan di sini. Iya, di Oman sih. Karena orangku lagi di Oman. Puasa sendiri, itu seperti biasa. Tapi, bisa lah. Lebaran di sini. Ini dari Singapura. Dari Singapura? Iya. Saya suka sake, saya suka nasi goreng. Ayam goreng, semua sangat bagus. Enak lah. Iya, itu bagus. Lumayan mirip sih. Lumayan mirip. Lumayan mirip ya. Mamanuh IBM. Hah? Pantentik. 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 Yang sederhana kayak asli di Indonesia. Oh, udah habis. Ini tadi ada ayam, kurbalado, biun. Tadi kerupukannya juga enak. Kerupuk enak. Apa nih, mau disampir? Yang disampir sama... Sayang, kangen, kok pengen buruan balik. Kangen makanan juga. Kangen makan. Yang enak sih, ini ayam kremesnya tuh, kayak tinggal ke Jakarta, ke restoran biasa, sama rasanya. Jadi, jauh-jauh, tapi rasanya masih di rumah. Iya. iya, iya, makasih. Asik. Makasih, bu. Alhamdulillah, enak banget. Udah buka puasa, kesampaian juga dengan masakan khas Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang, udah berkenyang, udah mau bentar lagi siap-siap mau pulang. Terima kasih udah ngikutin Mama Zoe story hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih.